Pemerintah Kabupaten Kerinci melalui Dinas Pendidikan melaksanakan upacara Hari Pendidikan Nasional Tahun 2024 yang dilaksanakan di halaman kantor Bupati Kerinci di Bukit Tengah Sulak di mana pelaksanaan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2024 ini tampak berbeda dengan sebelumnya seluruh peserta diarahkan menggunakan pakaian adat Melayu Jambi tampak dengan khidmat seluruh peserta upacara mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Dalam kegiatan tersebut turut serta dihadiri oleh PJ Bupati Kerinci, OPD serta Majelis Guru Kepala Bidang Sekolah Melengah Pertama Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci, Dian Eka Satria mengatakan dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional tersebut juga diserahkan piagam penghargaan kepada tiga orang guru yang berprestasi di Kabupaten Kerinci karena telah membawa nama baik sekolah dan Kabupaten Kerinci dilaksanakan peringatan Hari Dinas 2004-200 Mai dan sebagai inspektur upacara tadi langsung dipimpin oleh Pak PJ Bupati dan lalu jalan dengan lancar hari ini seluruh guru ISN dan ketiga K dan kepala sekolah khususnya di Kabupaten Kerinci menghadiri acara Hari Dinas dan Alhamdulillah hari ini dia mengajak kepada setiap guru di Kabupaten Kerinci untuk selalu meningkatkan semangat kerja berinovasi di dalam memberikan pengetahuan kepada peserta didik demikian Asep Senjaya karena isinya penuh terus mudara untuk Indonesia Radio Republik Indonesia RRI Pro 1 terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati